Terkait dengan kawasan Pasar Gembrong yang terbakar beberapa waktu lalu, kini telah memiliki wajah baru. Setelah diresmikan nanti, pemukiman kampung gembira Gembrong ini pun siap untuk dihuni oleh warga korban kebakaran yang terjadi pada April lalu dan menghanguskan ratusan rumah dan kios. Revitalisasi kawasan Pasar Gembrong yang kini dikenal sebagai Kampung Gembira Gembrong kini sudah masuk ke dalam tahap penyempurnaan. Pemukiman yang sebelumnya sempat dilanda kebakaran pada April 2022 kini sudah disulap menjadi penuh warna. Dan uniknya tak hanya memiliki beragam warna, melainkan dinding rumah yang ada di kawasan Gembira Gembrong ini juga dipenuhi dengan mural bertema Jakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai wajah baru Kampung Gembira Gembrong, mari ikuti saya. Sebanyak 138 rumah direvitalisasi dalam Kampung Gembira Gembrong. Angka tersebut berdasarkan jumlah rumah yang terkena imbas kebakaran Pasar Gembrong pada April 2022 silam yang memiliki legalitas. Pembangunan ulang kawasan ini memakan waktu 3 bulan, mulai dari bulan Juli hingga Oktober 2022. Anggaran yang digunakan berasal dari basnas basis Provinsi DKI Jakarta dengan nominal sebesar 7,8 miliar rupiah. Selama masa pembangunan, warga korban kebakaran direlokasi sementara di Rumah Susun Cipinang Besar Utara atau Rusun CBU. Dulu kawasan ini adalah kawasan kumuh penduduk. Rumahnya juga terlalu rapat ya, kondisinya rapat juga. Dan sistem drainasenya, resapan airnya juga nggak terkontrol. Dengan adanya pembangunan ini, baik utilitasnya, sumur resapannya, dakting-dakting pembuangannya pun lebih terarah. Seperti itu. Dan dari bangunannya juga sekarang itu udah permanen ya. Revitalisasi ini mengusung konsep pengembangan daerah tepian air atau Waterfront City. Berbagai fasilitas pun tersedia di tempat ini, antara lain aliran air pump, listrik, wifi, hingga musola. Tidak hanya itu, di permukuman ini juga dibangun ruang terbuka yang ramah untuk semua rentang usia, mulai dari anak-anak hingga lansia. Besar rumah juga bervariasi mulai dari dua tingkat hingga empat tingkat, dan setiap rumah diberi nama pada pintu. Peletakan nama berdasarkan pada lokasi rumah awal sebelum terjadi kebakaran, di mana besar rumah juga dimangun berdasarkan besar atau luas rumah asal. Fasilitas di sini ibaratnya per rumah ada listrik, ada pump, dan ada WIP, serta juga ibaratnya jalan-jalan infrastruktur juga ibaratnya dibilang layak lah. Ada masjid, awalnya musola, yang menurut rencana akan dibangun masjid. Nama-nama yang sudah tersedia di pintu-pintu mereka, itu karena memang awalnya dia rumahnya di situ, dan makanya ditempatkan di situ. Dan ukuran kan sesuai apa yang dia punya. Kampung Gembira Gembrong akan segera diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelum masa jabatannya berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang. Diharapkan melalui adanya wajah baru ini, warga di Kampung Gembira Gembrong dapat menjalankan pola hidup sehat dengan tinggal dihunian baru hasil revitalisasi. Dari Jakarta, Valery Budianto, Muhammad Zuhal, Metro TV.